Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir digelar berbeda dari biasanya. Rapat kali ini tidak dihadiri oleh seluruh anggota DPRD dan juga dinas, namun dilakukan secara online telekonferens. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir yang biasanya dihadiri oleh seluruh anggota DPRD berikut pejabat dinas dan tamu undangan lainnya. Namun kali ini rapat Paripurna tidak dihadiri oleh seluruh anggota DPRD, lantaran dapat diikuti dari rumah atau via online dan telekonferens. Walau kali pertama dilakukan, namun rapat tetap berjalan lancar, dihadiri oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta Bupati Ogan Ilir. Begitu juga dengan para organisasi perangkat daerah atau OPD mengikuti rapat dari jarak jauh via online melalui HP yang dimiliki masing-masing. Sistem dengan online, jadi rekan-rekan anggota Dewan bisa mengikuti Paripurna dari jarak jauh maupun dari rumah. Paripurna tetap kita lanjutkan sesuai dengan tahap-tahapan tetapi kita melalui dengan online. Jadi rekan-rekan anggota Dewan bisa untuk mengikuti. Seluruh elemen masyarakat dan pemerintah berharap virus corona COVID-19 segera berakhir sehingga aktivitas kembali normal seperti sedia kalah. Dari Ogan Ilir, Fitri Adi, Ainyus, Melaporkan.